Mahkamah Konstitusi menerima kunjungan dari 17 mahasiswa hukum bisnis Universitas Podomoro, Kamis 28 April 2016. Kunjungan tersebut langsung disambut Hakim Konstitusi Maria Faridin Drati di ruang lapat lantai 11 gedung Mahkamah Konstitusi. Di hadapan para mahasiswa, Maria menjelaskan tentang definisi peraturan-peraturan perundang-undangan dalam sistem Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Maria mengatakan, mengacu pada pasal 1 angka 2, definisi peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengingkat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat di merupakan melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Maria juga menjelaskan hirarki peraturan di Indonesia yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang No. 10 tahun 2004, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Urutan tersebut antara lain, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Usai menyimak pemaparan, Maria pun memberikan kesempatan pada para mahasiswa untuk bertanya. Salah satu mahasiswa bertanya tentang alasan mengapa aturan mesti dibuat hirarki. Maria pun memberikan tanggapannya. Menurutnya, alasan utama karena pemerintahan di Indonesia sifatnya berjenjang, mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Dari jenjang inilah akhirnya membuat kewenangan serta tupuksi tiap jenjang menjadi berbeda. Panjirawan, Agung Semarna, MKTV News, Malah Pergang.